Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari Ustaz-Ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel Youtube Moli Zulakbar Subscribe, Like, Share, Comment Banda Aceh Malam Hari Raya Yang sepatutnya orang kaya Mencari kerabat orang miskin Untuk diantarkan zakat fitrah Diberikan kebahagiaan di malam tersebut Anak-anak bertamu ke rumah orang tua Bersama dengan menantu Apa yang terjadi? Malam Hari Raya Beberapa ruas jalan utama disekat Karena akan ada pawai takbir Yang kau-kau ngepubuk dong Pawai takbir Sebenarnya bagus Tetapi itu merusak suasana Saya perhatikan di Banda Aceh Sejak saya pulang dari Mesir Tahun 2005 sampai sekarang Kampung-kampung di Banda Aceh itu Tidak terasa nuansah Hari Raya Sepi lagi kampung tinggai Paling cocok Terpengar setting film horor Hanya urunlah kampung Suput, Masjid, Tutup Kenapa? Karena semua warga kampung Pawai takbir Mulai dari depan Masjid Raya Sampai simpang jambut api Simpang Surabaya Hanya lagi terkebihan di kampung Padahal seharusnya Kampung-kampung itu Semarak di malam Hari Raya Seperti masa-masa kecil kita dulu Datut-tut, Lilin, Kedua, Paga, Tamu, En, Kembang, Api Ada keceriaan di kampung-kampung Sekarang tidak ada lagi Keceriaan itu hanya Dari depan Masjid Raya Betul Rahman Sampai simpang jambut api Simpang Surabaya Walaum gedeh Beri hinamadum Tidak adali gemah Suara takbir Malam Hari Raya Di kampung-kampung Padahal sunnat takbir Malam Hari Raya Idul Fitri Sejak maghrib Terbenam matahari Sampai sebelum salat Kalau ada suara takbir Di masjid dan menasah Di kampung Yakinlah yang bertakbir itu Hanya dua orang Yang pertama namanya Politron Dan yang kedua namanya Doa Hanali manusia Ini yang diharapkan Oleh pemerintah Maka Dan sayangnya Kepemerintah Lata menan Guru-guru kita Yang duduk di MPU Tidak bersuara Mereka berkata Pak pemerintahnya Benda pegali Pak takbir Mati Kepung Hanaru Pegata kebili Tapi saya belum Mendengar Seorang pun guru kita Di MPU Keputatan Kota Sampai provinsi Yang meributkan Perkara ini Kemenan Kemenan Aju Seharusnya Kita buat Takbir itu Di kampung-kampung Maka Saya di kawasan Cet Keeng itu Tahun yang lalu Sudah mengajak Remaja masjid Aju Malam hari raya Kita buat Kegiatan sendiri Bek le Yak tewa Mototruk Yak riasnya Nabi peng Mujuta-juta Abih watai Hana medum Manfaat melimongtan Anak-manyak Hek kejap Ngetapak Seti panjang malam Tengoh-pengoh Hanji ibadah Lih Saya ajak Aju Kita buat Pauai takbir Keliling kampung Sudah dibentuk Panitia Sudah dianggarkan biaya Tiba-tiba Tidak diizinkan Oleh pemerintah Karena corona Ada sedikit ruang Kebahagiaan Tapi itu tidak Kita bangkitkan Nyantikadi Malam hari raya Diubah format Oleh pemerintah Kalau sekedar Untuk menghabiskan Anggaran Diarahkan Kepada Dinasyarat Islam Tolong Buat perlombaan Pawai takbir Di menasah Dan mesjid-mesjid Di kampung-kampung Turunkan Tim panitia Sebanyak-banyaknya Perkecamatan Dengan barometernya Masjid yang paling ramai Jemaah takbir Yang paling bagus Lantunan takbir Paling sesuai Dengan tajwid Paling tertib Jemaahnya Untuk berpenggapan juara Bandung Untuk berpenggapan juara Maha perempuan hadiah Maha perempuan hadiah Maha perempuan jutaan Ada nuansa keceriaan Dan kebahagiaan Matruk bertingkatnya Pihaknya Pihaknya Maka Aji Banda Aceh Pihaknya Gauke pilih Lohnya Ubu Nur Bahu Kinyam Ada kebahagiaan Maka Sambil kita datang ke masjid Untuk bertakbir Orang kaya Bawa zakat fitrah Nanti yang miskin datang Pulang Bawa pulang Zakat fitrah Selesai dalam satu malam Atau di pagi harinya Maka pagi hari Wati Semayang Suboh Semayang Suboh Tawa Cukat Zakat fitrah Tentat Baru Tentat Tapi ternyata Pagi hari raya pun Tidak diizinkan Kenapa? Karena Dia selenggarakan Salat idul fitri Sangat terburu-buru 7.30 Mengikut Jadual Di Masjid Istiqlal Jakarta Kita tahu itu Masjid Istiqlal Dan Jakarta itu Jam 7.30 Dua jam Setelah Matahari Terbit Walaupun Kita sama-sama Waktu Indonesia Barat Tapi kita Yang paling Baratnya Paling Telat Maka Hana Orang Di Indonesia Yang paling Telat Semayang Suboh Cuali Kita Saingan Kita Yang paling Telat Pulau Aceh Dengan Sabang Yang Waktu Indonesia Barat Yang Paling Barat 7.30 Baru Selesai Dari Solat Di Masjid 6.30 Baru Selesai Dari Masjid Bukankah Di pagi Hari Raya Itu Ada Banyak Ritual Dimulai Dari Mandi Sunat Hari Raya Dan Orang Mana Wajib Dan Tidak Semua Rumah Itu Punya Kamar Mandi Lebih Dari Satu Lekor Izinan Mana Promo Izinan Mana Anu Melintai Izinan Cucu Izinan Karena Mekarat Tata Watay Solat Jam 7.30 Watay Ketam Lekor Trip Percut Ketan Nak Leprom Adran Lepah Pucat Trip Dalam Nyo Kena Temayang Tebit Lekor Temung Promo Bengoh Urra Raya Temenak Pintu Ketam Naik Fikir Bayangkan Berapa Waktu Yang Diperlukan Oleh Setiap Orang Mandi Sunat Minimal 10 Menit Menyum 5 Minit Potong Kopi Rahm Muka 2 Gau Zahor Terbit Tapi Menyum 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 Panjang Proses Yang Kedua Pagi Hari Raya Idul Fitri Sebelum Keluar Ke Masjid Disunatkan Untuk Makan Dan Minum Serapan Pagi Pajubu Karena Mekara Tad Potujuh Leheb Loh Beant Pajubu Megrup Grup Tajub Yang Ketiga Orang Yang Keluar Salat Itu Disunatkan Berjalan Kaki Pergi Lewat Satu Arah Pulang Lewat Jalur Yang Berbeda Harusnya Jalan Kaki Merompok Tetangga Kanan Dan Kiri Berjabat Tangan Selamat Masjid Mentang Tengah Terkebi Tapi Kalau Kita Lakini Semua Aktifitas Ini Taman Sunat Kemudian Pajubu Bunga Masjid Sallallahu Alas Sayyidina Muhammad Kami Minta Leput Ketinggal Gulung Teka Ya Wah Dia Buk Titun Tiga Terima Kerat Kerat Pertanyaannya Siapa Yang Menyebabkan Kita Terburu Buru Tidak Ada Absensi Jari Di pagi Hari Raya Kantu Bandum Tetup Tidak Ada Orang Yang Ajak Ngopi Di pagi Hari Raya Bandum Ureng Perle Kena Terburu Raya Tapi Kita Buat Agendanya Terburu Buru Maka Nabi Beliau itu Salat Idul Fitri Itu Ketika Matahari Naik Dua Galah Salat Dua Itu Tinggi Matahari Satu Galah Ini Dua Galah Kira-kira Poh 0.30 Maka Kalau Mengikut Jadual Masjid Istiqlal Pada Sekalanya Jam 7.30 Dua Jam Setelah Naik Matahari Maka Dia Aceh Yang Paling Cocok Jam 8.30 8.30 Tapi Itu Tidak Bisa Dimulai Dari Masjid Gelai Madat Mesti Dimulai Dari Masjid Raya Betul Rahman Dimulai Dari Masjid Agung Luk Sumawai Dimulai Dari Masjid Masjid Pemerintah Yang Utama Kalau Tidak Dimulai Dari Masjid Masjid Tersebut Saya Sudah Contohkan Di Tahun Yang Lalu Saya Katakan Kepada BKM Masjid Mulai Tahun Ramadhan Kita Azan Isya Jam Sembilan Tapi Karena Kurang Sosialisasi Malam Pertama Ramadhan Jemaah Poh Lapan Kamu Tipik Haik Getun Oleh Panitia Masjid Serangan Dari Jemaah Poh Poh Terpaksa Azan Diikuti Oleh Sepuluh Kampung Sekitar Masjid Darul Falah Cet Tahun Ini Ramadhan Di Akhir Bulan Syakban Ramadhan Masjid Lapor Ustaz Menye Tunul Ikut Nasi Poh Gampung Ikut Azan Isya Poh Lapan Lepas Dari Gampung Gampung Tetap Mesti Raya Baitur Rahman Poh Lapan Gara Gara Mesti Raya Baitur Rahman Azan Poh Lapan Lepas 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 Banda Mudah Tetap Kita Konsisten Azan Isya Delapan Tiga Tapi Menyepuh Lapan Lepas Abih Jemaah Menasah Lain Nyan Yau Panitia Masjid Abih Jemaah Menasah Lain Saya Jawab Salat Tarawih Ini Bukan Seperti Labi Awai Tebi Ramai Penumpang Salat Tarawih Ini Ibadat Untuk Melihat Siapa Yang Bertahan Bukan Yang Duluan Berangkat Nau Nau Reng Jak Bijak Hana Bubek Kedi Tapi Fasilitasi Orang Ibadat Dengan Tenang Dan Senang Maka Alhamdulillah Bertahan Tahun Ini Azan Isya Di Masjid Darul Falah Jam Delapan Lewat 20 Menit Baru Saya Dapatkan Ungkapan Terima Kasih Dari Warga Bayangkan Orang Habis Buka Puasa Makan Berat Mereka Perlu Ruang Untuk Istirahat Untuk Menyepuh Lapan Tabang Isya Mengentut Itu Menjadi Salat Yang Paling Menegangkan Di Dunia Cepat Selesai Dari Masjid Untuk Selanjutnya Keluar Dari Masjid Singgah Di Warung Terdekat Hatta Matla'il Fajri Makan Warung Masjid Makan Makan Harusnya Diubah Bulan Ramadhan Itu Biarlah Malam Seperti Biasa Sampai Poh 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 Yang Mau Ibadat Ke Masjid Yang Mau Istirahat Pulang Ke Rumah Jangan Jadikan Puasa Sebagai Dalih Kenapa Kita Loyur Dan Ngantuk Di Siang Hari Poh 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 Ibadat Sekurang Kurang Kurang Ibadat Tidurnya Di Dalam Masjid Maka Wati Tiduk Dalam Masjid Aku Niat Iatikaf Di Dalam Masjid Ini Tengah Tabut Tabut Tiba-tiba Katrib Tabut Tengut Nikmati Tengut Kan Tak 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 Menikmati Dalam Suasana Ibadat Itu Harusnya Maka Begitu Siang Hari Israhat Memadai Kita Tetap Fokus Untuk Bekerja Tapi Salah Kita Fahami Tentang Makna Iatikaf Ini Harus Kejar Target Begadang Sepanjang Malam Nabi Pernah Memaki Sahabat Sahabat Yang Ingin Ibadat Tahajud Sepanjang Malam Ada Tiga Orang Sahabat Nabi Datang Ke rumah Salah Isteri Nabi Bertanya Kibar Ibadat Nabi Di Rumah Diceritakan Nabi Menyapu Tahajud Tahajud Para Sahabat Ini Berfikir Ya Allah Maka Salah Seorang Di antara Mereka Bernazar Kalau Begitu Saya Akan Berpuasa Seumur Hidup Dan Tidak Akan Berbuka Buka Lagi Yang Seorang Lagi Bertekat Kalau Begitu Saya Akan Bertahajud Setiap Malam Tidak Akan Tidur Tidur Lagi Yang Satunya Lagi Memilih Saya Akan Membujang Seumur Hidup Dan Tidak Akan Kawin Kawin Lagi Perbahagia Nabi Kalau Umat Menang Nabi Pulang Rumah Dapat Laporan Dari Isteri Berubah Wajah Melia Kerana Marah Beliau Keluar Ke Masjid Naik Mimbar Dikumpulkan Para Sahabat Lalu Beliau Tegur Yang Bersangkutan Ada Dalam Masjid Tapi Tidak Ditunjuk Orangnya Oleh Nabi Ketahu Saya Orang Yang Paling Takut Kepada Allah Di Antara Kalian Dan Paling Takwa Tapi Saya Tidur Malam Dan Saya Juga Bertahajud Saya Berpuasa Siang Hari Dan Berbuka Di Waktu Malam Dan Saya Menikahi Para Wanita Yang Tidak Senang Kepada Sunnahku Ini Dia Bukan Umatku Hanagalak Nabi Tanya Menggadang Sepanjang Malam Untuk Ibadat Tapi Beribadat Ketika Tiba Jadwal Tidur Tidur Nanti Terbangun Ibadat Lagi Nabi Mata Getumpangan Puri Untuk Mata Ganyangkan Etika Sepanjang Malam Ini Pemahaman Yang Keliru Maka Kita Tidak Mungkinkan Untuk Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Pagi Hari Raya Maka Terjadilah Kesalahan Kesalahan Pada Bab Ibadat Sayangnya Orang Orang Yang Alim Itu Hanya Meributkan Perkara Sunnah 12 Hari 13 Hari Yang Lalu Di Media Serambi Indonesia Dipublikasi Berita Seorang Anggota MPU Di Daerah Pidijaya Marah Kepada Kepala Daerahnya Karena Tidak Tegas Menjalankan Seruan Agar Di Waktu Salat Isya Dan Terawih Tidak Boleh Ada Warung Yang Buka Tidak 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 Ada Karena Tidak Ada Larangan Tutup Tempat Usaha Saat Salat Fardu Apalagi Salat Sunnah Kecuali Untuk Salat Jumat Baru Hanyi Mekad Tapi Terkait Zakat Fitrah Yang Kacau Balaunya Hanya Menteri Yang Pegah Habab Maka Ini Menjadi PR Kita Kita Jadikan Itu Diskusi Di Hari Hari Ini Agar Tersampaikan Pesan Jangan Terima Kata Kata Saya Ini Sebagai Sebuah Kebenaran Tapi Jadikan Sebagai Landasan Diskusi Eh Menyai 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 Bukan Menyai 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 Yang terakhir Sebelum Kita keluar Dari Masjid Karena Jadwal Pengajian Pengajian Subuh Masih Ada Waktu 10 Menit Lagi Habis Waktu Subuh Yang Terakhir Hari Raya Idul Fitri Itu Hari Selatur Rahmi Dan Di Bulan Syawal Ada Puasa 6 Ingat Puasa 6 Di Bulan Syawal Tapi Tidak Disebutkan Di Awal Di Tengah Di Akhir Yang Penting Di Bulan Syawal Ada Puasa Sunat 6 Hari Tekedi Tecok Puasa Sunat Senin Dan Kamis Saja Ada 4 Kali Senin Dan 4 Kali Kamis Rata Yang Kajik Kepuasa 8 Tapi Yang Perlu Diingat Sehebat Apapun Puasa Syawal Itu Puasa Sunat Tapi Ada Ritual Yang Lebih Penting Di Hari Raya Iaitu Selatur Rahmi Yang Kita Nyumpaki Tertenak Pemerintah Karena Selatur Rahmi Tiba-tiba Kita Dobrak Larangan Larangan Itu Untuk Pulang Kampung Sampai Di Kampung Setiap Rumah Yang Kita Kunjung Ternyata Pemilik Sedang Raya Rumah Cidara Ternyata Rumah Tengah Puasa Tapi Tamu Yang Beretika Ketika Disuguhkan Makanan Dan Minuman Wati Kena Tajib Tengah Rumah Rumah Terpakat Tengah 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 Selera Tengah Tengah Rumah Rumah Hilang Kenikmatan Berhari Raya Karena Tengah Rumah Sedang Puasa Dan Menyepuasa Rumah Hilang Kebahagiaan Padahal Kesempurnaan Dari Bersilat Rahmi Adalah Makan Minum Bersama Dengan Tamu Menyembenan Tak boleh Jame Supaya Jame Tengah Jame Tengah 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 Jame Tengah Jame Jame Alasan Puasa Justru Lebih Bahaya Lagi Sekarang Setiap Rumah Yang Kita Kunjungi Tentu Akan Memuliakan Tamu Dengan Menghidangkan Minuman Paling Kurang Imirah Capatung Menyukur Capatung Pulang Peng rumah Capatung Bula Petung Rumah Kerana Tengah Tarik Uraw Tengah Pun Teka Gecak Sirup Capatung Gepah Hana Ngampu Gepah Nge Tuh Tuh Tengah Tarik Uraw Suum Gecak Air Pater Hana Balik Bintih Gepok Teluk Bintih Gehidangkan Dengan Segala Susah Payah Tersebut Berharap Tamu Menikmati Tiba-tiba Oleh Jamil Gepah Um Mam Leke Mu' Apa Ikan Mu' Puata Ronyom Ikan Mu' Puata Ronyom Menyobat Tengah Kejadian Menantang Tengah Dajik Tengah Lampu Muka Giga Giga Kacumih Bintih Ketilu Ikan Puata Ronyom Bayangkan Sedihnya Tuan rumah Ketika Penghargaannya Tidak Dihargai Maka Nabi Ketika Beliau Puasa Sunat Dua Di Kesan Yang Pertama Tidak Dari Masjid Tidak Rumah Adakah Makanan Yang Layak Konsumsi Sedemikian Sederhananya Kehidupan Nabi Presiden Nabi Tidak 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 Sopan Bahasa Inggeris Tidak 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 Jawaban Istri Beliau Hanai Rasulullah Tidak Ada Makanan Di Rumah Nabi Di Pagi Hari Apa Yang Terjadi Ini Keteladanan Begitu Tidak Ada Makanan Kata Nabi Kalau Begitu Saya Sekarang Berpuasa Insyaallah Ada Beberapa Perabot Yang Berubah Arah Meja Melungkap Kurusi Mejungkat Pinggan Pubut Cikgu Kata Rumah Menyam Tengah Tidak Tidak Terfikir Cikgu Perumah Magun Magun Padahal Dalam Islam Magun Magun Buat Lekor Buat Lekor Isteri Itu Hanya Duduk Manis Tugas Isteri Di rumah Hanya Tiga Kur Menikur Pedikur Mendengkur Menan Kaduk Tinggai Bersabda Bang Bersabda 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 Berubah Bersabda Kerana Tidak Wajib Memasak Itu Kewajiban Suami Hanya Wajib Masak Sebab Disuruh Oleh Suami Maka Kalau Ingin Aman Di rumah Carilah Suami Yang Tidak Pandai Menyuruh Yang Bisu Di hari Yang lain Nabi Datang Lagi Rumah Umul Mu'minin Aisyah Karena Pengalaman Yang Dulu Tidak Ada Makanan Di Waktu Pagi Bila Sudah Niat Puasa Adakah Sesuatu Yang Layak Konsumsi Maka Nabi Katakan Menyemenan Lembuka Walaupun Sudah Niat Berpuasa Maka Puasa Sunat Sesederhana Itu Kata Nid Puasa Bawati Malam Bengah Lewat Kedai Kupi Pakai Piyuh Kupi Piyuh Piyuh Kupi Nyi Tanya Kenduri Pada Puasa Yang Terugah Tiktok Kabuh Hanam Rumpok Pahala Hanam Rumpok Makan Nanti Di Bulan Syawal Karena Tradisi Kita Bersilat Rahmi Di Tujuh Hari Pertama Okey Silahkan Niat Puasa Sunat Puasa 6 Tapi Bila Ada Tamu Yang Datang Berbuka Puasalah Untuk Menyemarakkan Hari Raya Memuliakan Temu Gantung Bahru Lain Alhamdulillah Merompok Pahala Wajib Merompok Pahala Sunat Nyona Yang Kita Nak Puasa Jadi Mana Pegat Kuenya Kepujit Maka Nikmati Ibadat Itu Dalam Suasana Yang Disesuaikan Bukan Suasana Yang Dipaksakan Maka Mudah-mudahan Itu Menjadi Inspirasi Bagi Kita Dan Bagi Yang Kira-kira Puasa Ramadhan Tertinggal Beberapa Hari Karena Uzur Dan Lain Sebagainya Boleh Mengkada Puasa Ramadhan Bersamaan Dengan Puasa Syawal Saja Aku Niat Kada Puasa Fardhu Ramadhan Esok Hari Serta Sunat Syawal Karena Allah Ternyata Ura Tengah Nyan Tamah Saja Aku Niat Puasa Fardhu Ramadhan Sunat Syawal Dan Sunat Hari Senin Karena Allah Ternyata Tanggal Lihablah Atau Puk Belah Atau Limau Belah Tengah Tamah Lom Saja Aku Niat Puasa Fardhu Ramadhan Esok Hari Sunat Syawal Sunat Hari Senin Dan Sunat Puasa Putih Karena Allah Ternyata Ura Senin Mereka Nyan Yaya Hitim Mayoritas Ulama Katakan Ada Imam Nawawi Dan Imam Asnawi Yang Menyatakan Tidak Boleh Kuasa Wajib Bersamaan Dengan Puasa Sunat Terhargai Tapi Mayoritas Menyatakan Boleh Bukan Hanya Imam Nawawi Imam Asnawi Ada Banyak Para Ulama Hanya Imam Nawawi Dan Al-Asnawi Yang Dicatat Di Dalam Kitab-kitab Yang Mereka Katakan Tidak Boleh Puasa Kuasa Bersamaan Dengan Puasa Sunat Maka Kita Padakan Tausiah Sampai Disini Mudah-mudahan Menjadi Sebuah Bahan Kajian Untuk Kita Diskusikan Kembali Tidak Boleh Diterima Sebagai Sebuah Kebenaran Dan Referensi Karena Semua Patut Untuk Diuji Ulang Saya Sampaikan Hanya Untuk Membuka Wawasan Dan Imajinasi Bahwa Yang Lebih Kepada Tradisi Daripada Mengikuti Referensi Maka Teteman Yang Bagus Gure Gure Tanyo Nadayah Darudana Gure Tanyo Nadayah Palugading Naramai Gure Gure Tanyo Di Sekitarnya Teteman Tapi Syatatan Mohon Dijawab Sesuai Dengan Referensi Bukan Sesuai Dengan Tradisi Maka Mudah-mudahan Makin Lama Ibadah Kita Makin Berkualitas Dan Kita Makin Dirudai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala